Intro Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Kristus Tuhan Kami bersyukur buat waktu yang indah ini Dimana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama maya kudus Terima kasih Tuhan Yesus Mari Bapak Roh Kudus Kau yang beracara atas ibadah pada saat ini Kau yang kami muliakan, kau yang kami tinggikan Bertatal atas puji-pujian kami Tuhan Yesus Dan biarlah kau disenangkan Terima kasih Bapak Segala pujian syukur, hormat Hanya bagi kemuliaan menamu saja Bapak Kami ucap syukur, berdoa, haleluya Amin Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Tuhan kau sempurna Terima kasih Tuhan Yesus Tanda mujizat Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Hidupku Hidupku Mengenapi Firman-Mu Tanda mujizat Sertai tiap Langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti Kebesaran-Mu Hidupku Hidupku Mengenapi Firman-Mu Tanda mujizat Sertai tiap Langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti Kebesaran-Mu Hidupku Hidupku Mengenapi Firman-Mu Tanda mujizat Sertai tiap Langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti Kebesaran-Mu Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranku Ini waktumu roh kudus Penuhi setiap hati Yang hausakanmu Ku lakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tunturan ilahi Ini waktumu roh kudus Penuhi Setiap hati Yang hausakanmu Ku lakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tunturan ilahi Ini waktumu roh kudus Penuhi Setiap hati Yang hausakanmu Ku lakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tunturan ilahi Haleluya Ya roh kudus Penuhi kami Penuhi hati kami Dengan rohmu Pimpin jalan Kami Tuhan Berjalan Bersama Dengan kami Untuk menggenapi Rencanamu Di dalam hidup kami Haleluya Yesus Engkau Kami tinggikan Nambangmu Kami agungkan Tuhan Engkau Allah dan Raja kami Engkau Penyelamat Hidup kami Kami Mbaikan Syukur Kepadamu Allah yang hidup Allah kami Yang luar biasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Ya Bapak Tiada yang Seperti Engkau Tuhan Nambangmu Mulia Haleluya Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Terima kasih Terima kasih Tuhan Ku bersyukur Padamu Tuhan Sebab Kasih Setiangmu Di Dalam Hidupku Anduk Rangu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memuji Ku Bersyukur Padamu Tuhan Sebab Kasih Setiangmu Di Dalam Hidupku Anduk Rangu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memuji Ku Bersyukur Padamu Tuhan Tuhan Sebab Kasih Setiangmu Di Jalan Hidupku Manus Manus Bersyukur 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 Setiap Langkahku Ku Memuji Ku Memuji Ku Memuji Memuji Ku Memuji Selam Selam Selamat pagi Victorious People Kita berjumpa kembali Dalam program Saturday Morning Prayer Dan pagi hari ini Saudara Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Saya mengajak kita semua Untuk kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di syurga Kami mengucap syukur Pagi hari ini Tuhan Kami boleh Mendapatkan Kemurahan Tuhan Kami boleh mendapatkan Kesempatan Yang baik Sehingga kami boleh Duduk diam di hadapan Hadirat Tuhan Kami boleh Mendengarkan Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pagi hari ini Kiranya engkau Ambil alih Semua Tuhan Yesus Pemberitaan Firman Tuhan Dari awal hingga Akhirnya Tuhan hambamu Berdoa Untuk Semua Tuhan Jemaatmu Yang Mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Pagi hari ini Tuhan Jamah Berkati Anak-anakmu Tuhan Sehingga pada Pagi hari ini Kami semua Tuhan Boleh mendapatkan Rema Daripada Kerajaan Sorga Terima kasih Tuhan Yesus Berkati juga Hambamu yang terbatas Ini Tuhan Biarlah apapun Yang hambamu Sampaikan Semuanya Berasal Daripada Engkau Ya Tuhan Sehingga Tuhan Yesus Selepas Program ini Kami boleh Mendapatkan Sukacita Dan damai Sejahtera Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa Ucapan syukur kami Pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Saudara pada pagi hari ini Kita Bersyukur kepada Tuhan Kita diizinkan Tuhan Untuk mendengarkan Sedikit firman Tuhan Dan Pagi hari ini Saudara Saya akan mengajak kita Untuk Membaca Salah satu Perjanjian baru Bagi saya sih Ini Ayatnya sudah Tidak Asing lagi Buat kita semua Di Markus Pasal yang 10 Ayatnya yang ke 17 Sampai dengan yang ke 27 Sekali lagi Markus Pasal yang ke 10 Ayatnya yang ke 17 Sampai dengan yang ke 27 Saudara Saya percaya bahwa Kisah ini Sudah sering Kita dengarkan Dan Saya akan Membacakan Perikopnya Kepada kita semua Orang kaya Sukar masuk Kerajaan Allah Demikian firman Tuhan Pada waktu Yesus berangkat Untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang Berlari-lari Mendapatkan dia Dan sambil Bertelut Di hadapannya Ia bertanya Guru yang baik Apa yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau katakan Aku baik Tak seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui Segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu Dan ibumu Lalu kata orang itu Kepadanya Guru Semuanya itu telah Kuturuti sejak Masa mudaku Tetapi Yesus Memandang dia Dan menaruh Kasih kepadanya Lalu berkata Kepadanya Hanya satu lagi Kekuranganmu Pergilah Jualah Apa yang kau miliki Dan berikanlah itu Kepada orang Orang-orang miskin Maka engkau Akan beroleh Harta di sorga Kemudian Datanglah Kemari Dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Lalu ia menjadi kecewa Lalu pergi Dengan sedih Sebab banyak Hartanya Lalu Yesus Memandang murid-muridnya Di sekelilingnya Dan berkata Kepada mereka Alangkah sukarnya Orang yang beruang Masuk ke dalam Kerajaan Allah Murid-muridnya Tercengang mendengar Perkataannya itu Tetapi Yesus Menyambung lagi Anak-anakku Alangkah sukarnya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Lebih mudah Seekor Unta melewati Lobang jarum Daripada Seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Mereka makin gempar Dan berkata Kepada orang Berkata Seorang kepada yang lain Jika demikian Siapakah yang dapat Diselamatkan Yesus memandang mereka Dan berkata Bagi manusia Hal itu Tidak mungkin Tetapi Bukan demikian Bagi Allah Sebab Segala Sesuatu Adalah mungkin Bagi Allah Demikian Sejauh Pembacaan firman Tuhan Di pagi hari ini Bapak ibu yang saya Kasihi Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pagi hari ini Kita Akan membahas Satu tema Tentang Pertumbuhan Yang terambat Pertumbuhan Yang Terambat Saudara saya percaya Bahwa kita semua Ingin bertumbuh Di dalam Tuhan Saya percaya Bahwa kita semua Punya keinginan Supaya semakin hari Iman kita semakin Bertumbuh Di hadapan hadirat Tuhan Namun Saudara Ketika kita melihat Dalam keadaan Kehidupan kita Saudara Perlu Saudara Untuk kita Melihat Dengan jeli Bahwa banyak hal Di dalam kehidupan Di dalam kehidupan kita Yang Menghambat Pertumbuhan Iman kita Saudara Kalau kita lihat Saudara Bahwa Pertumbuhan itu Bukan hal yang mudah Saudara Kalau kita punya Tanaman Saudara mungkin Di rumah kita Masing-masing Mungkin kita akan Melihat bagaimana Tanaman Atau mungkin bunga Saudara Dia bertumbuh Dengan baik Saudara Tentunya kita akan Membersihkan Memberikan pupuk Dan lain sebagainya Oleh karena itu Saudara Kalau kita mau Bertumbuh Di hadapan hadirat Tuhan Saya percaya Saudara Kita perlu Untuk membersihkan Seluruh keadaan Kehidupan kita Dari segala celah Segala noda Dalam kehidupan kita Sehingga kita Boleh bertumbuh Di hadapan hadirat Tuhan Pada pagi hari ini Saudara Ketika kita membaca Saudara Markus pasal 10 Ayatnya yang ke-17 Kita menemukan Sebuah kisah yang Sangat-sangat menarik Untuk kita pelajari Semoga pada pagi hari ini Saudara Kita mendapatkan Rema yang sangat menarik Dari kisah Seorang anak muda Yang saudara Kalau kita baca Saudara Dari pasalnya Yang ke-17 Sampai dengan 22 ini Saudara Kita melihat Bahwa Ada sebuah Kejadian Dimana Seorang anak muda Saudara Kalau kita melihat Di dalam Matius 19 Ayatnya yang ke-20 Lukas 18 Ayat 18 Saudara Kita menemukan Anak muda ini Bukan Orang biasa Ternyata dia ini Adalah seorang Pemimpin Anak muda ini Adalah seorang Pemimpin yang Kaya Dia masih muda Dia kaya Saudara Kalau Secara Pandangan Dunia Saudara Dia sudah Kaya Dia sudah Punya Harta Harta yang Banyak Saudara Untuk apa Dia mencari Tuhan Namun Saudara Ketika kita Membaca Ayatnya yang ke-17 Saudara Kita melihat Bahwa Anak muda ini Berlari Dan datang Bertekuk lutut Di hadapan Yesus Saudara Ketika kita Membaca Ayat ini Saudara Kita melihat Bahwa Ada sesuatu Yang penting Di dalam Kehidupan Anak muda ini Ada sesuatu Yang urgent Saudara Sesuatu Yang mendesak Sehingga Dia datang Saudara Dia bertekuk Lutut di hadapan Yesus Ketika dia bertekuk Lutut di hadapan Yesus Saudara Ketika kita Membaca juga Di ayatnya Ke-21 Tetapi Yesus Memandang Dia Dan menaruh Kasih Kepadanya Saudara Kita melihat Bahwa Ketika dia Bertekuk Lutut di hadapan Yesus Saudara Yesus Melihat bahwa Anak muda ini Punya Sebuah masalah Yang sangat penting Namun Saudara Kalau kita lihat Saudara Anak ini Sudah kaya Anak muda ini Sudah kaya Dia sudah Seorang pemimpin Dia masih muda Saudara Kalau secara duniawi Saudara kita melihat Orang-orang Kalau punya Jabatan Punya kekayaan Masih Sehat Masih muda Belum tentu Seperti Anak muda ini Namun Saudara Kita melihat Ketika dia datang Dia bertekuk Lutut di hadapan Hadirat Tuhan Saudara Kita melihat bahwa Ada sesuatu yang penting Di dalam kehidupannya Yang belum Terselesaikan Nah Saudara Dia berlari-lari Dia mendapatkan Yesus Orang ini Sejak kecil Saudara kita melihat Dia melakukan Dia melakukan hukum Taurat Hukum agama Di dalam kehidupannya Sejak masa mudanya Saudara Dia menjawab Yesus dengan sangat Tegas Bahwa Dia melakukan Hukum agama Hukum Taurat yang ada Saudara Disini dia sangat jelas Dia mengatakan Yesus mengatakan Engkau tentu mengetahui Segala Perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayamu Dan ibumu Lalu kata orang itu Kepadanya Guru Semuanya itu Telah kuturuti Sejak masa mudaku Saudara Anak muda ini Telah melakukan Hukum agama Hukum Taurat Sejak masa mudanya Namun Saat ini Dia datang Dia bertanya Kepada Yesus Dia merasa Bahwa ada Sesuatu yang kurang Dia merasa Bahwa Apa yang dia miliki Belum memberikan Kepuasan Di dalam dirinya Dia merasa Ada sesuatu yang Kurang pas Di dalam dirinya Sehingga dia Datang kepada Yesus Dia mengatakan Guru yang baik Apa yang harus Kuperbuat Agar Aku memperoleh Hidup Yang Kekal Atau masuk Di dalam Kehidupan Yang Kekal Saudara Orang muda ini Saudara ketika Dia bertekuk-kutut Di hadapan Tuhan Tuhan menaruh Belas kasihan Kepadanya Namun Pada akhirnya Saudara ketika Kita membaca Di ayatnya Yang ke-22 Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi Dengan sedih Dan Sebab banyak Harta Saudara kita melihat Bahwa Ada sesuatu yang Terjadi Dalam kisah ini Dimana Anak muda ini Setelah bertemu Dengan Yesus Dia pergi Dan akhirnya Dia mendapati Dirinya Sedih Dia datang Dengan kesedihan Dia datang Dengan sesuatu Yang penting Dalam dirinya Berharap Tuhan Yesus Memberikan Pertolongan Kepadanya Namun Disini Saudara ketika Kita membaca Firman Tuhan ini Pagi hari ini Di kisah ini Saudara kita Menemukan bahwa Yesus telah memberikan Jawaban yang jelas Namun Dia pergi Dengan kesedihan juga Saudara Apakah Yesus Tidak sanggup Menolong orang ini Apakah Pemuda ini Dia datang Kepada orang yang salah Tentu saja Tidak Kalau kita melihat Saudara Nats ini Saudara Atau pembacaan kita Di pagi hari ini Sangat jelas Saudara Sangat Sangat jelas Dia bertanya Tentang kehidupan Kekal Dan Yesus Adalah Jalan kebenaran Saudara Kita Buka Alkitab kita Di dalam Yohanes 3 Ayatnya Yang ke 16 Supaya kita Melihat Ketika anak muda ini Bertanya Tentang kehidupan Kekal Jawabannya Jawabannya ada Di dalam Yohanes 3 Ayatnya yang ke 16 Kita baca Bersama-sama Karena begitu Besar kasih Alakan dunia ini Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Supaya setiap Orang yang Percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ternyata Pemuda ini Datang Kepada Orang yang Sangat Tepat Yaitu Yesus Kristus Yang Menjamin Kehidupan Kekal Namun Saudara Ketika kita Membaca Di ayatnya Yang ke 22 Ternyata Anak Ini Saudara Anak Muda Ini Saudara Pemimpin Yang Muda Ini Yang Kaya Ini Ternyata Dia Pergi Meninggalkan Yesus Dalam Keadaan Sedih Apakah Disini Yesus Tidak Menjawabnya Atau Tidak Memberikan Jawaban Yang Tepat Dari Kisah Ini Kita Melihat Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Sangat Jelas Yesus Menjawab Semua Pertanyaannya Namun Saudara Dia Masih Pergi Dengan Responnya Memberikan Kesedihan Bagi Keadaannya Selanjutnya Saudara Kita Melihat Apa Yang Menjadi Penghambat Bagi Orang Ini Sehingga Dia Datang Kepada Orang Yang Tepat Orang Yang Sanggup Menolongnya Namun Dia Pergi Dengan Kesedihan Kita Akan Melihat Saudara Sini Ada Poin Pertama Yang Saya Catat Kepada Kita Semua Kalau Kita Melihat Kalau Yesus Bisa Menolongnya Kenapa Orang Ini Pergi Dengan Kesedihan Kita Melihat Bahwa Di Dalam Kisah Ini Kita Menemukan Bahwa Orang Ini Memiliki Konsep Pemahaman Teologis Tentang Keselamatan Atau Soteriologi Yang Keliru Pemahaman Tentang Konsep Keselamatan Yang Keliru Saudara Ketika Yesus Bertanya Kepadanya Bahwa Dia harus Melakukan Hukum Yang Sudah Ada Engkau tentu Mengetahui Segala Perintah Allah Jangan Membunuh Jangan Bersina Jangan Mencuri Jangan Mengucapkan Saksi Dusta Jangan Mengurangi Hak Orang Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Saudara Anak Muda Ini Ketika Yesus Mengucapkan Hukum Hukum Ini Anak Muda Ini Dengan Tegas Dia Mengatakan Guru Semuanya Itu Telah Kuturuti Sejak Masa Mudaku Dia Dengan Tegas Dia Mengatakan Bahwa Sejak Masa Mudanya Dia Sudah Melakukan Itu Dia Sudah Melakukan Semua Hukum Hukum Yang Ada Namun Pertanyaan Bagi Kita Semua Adakah Satu Orang Di Dalam Dunia Ini Yang Sanggup Melakukan Hukum Taurat Saya Saya Percaya Tidak Ada Yang Sanggup Yang Sanggup Bagi Saya Itu Hanyalah Yesus Hukum Taurat Itu Sangat Sangat Berat Saudara Dan Sangat Sangat Terikat Jadi Terikat Maksudnya Hukum Taurat Ini Sambung Menyambung Jadi Kalau Kita Gagal Melakukan Satu Hukum Di Antara Hukum Hukum Taurat Yang Ada Maka Semuanya Itu Gagal Oleh karena Itu Saya Percaya Bahwa Anak Muda Ini Tidak Melakukan Hukum Taurat Seutuhnya Namun Jawabannya Dia Mengatakan Bahwa Dia Sudah Melakukan Itu Sejak Masa Mudanya Nah Dari Sini Kita Melihat Bahwa Anak Muda Ini Sangat Saleh Dia Saleh Dalam Perbuatannya Saleh Dalam Perbuatannya Dalam Agamanya Dia Sangat Saleh Nah Saudara Apakah Perbuatan Baik Ini Bisa Menjamin Dia Masuk Kedalam Kerajaan Allah Tentu Saja Kalau Ya Belum Tentu Dia Mencari Yesus Tapi Karena Tidak Makanya Dia Datang Kepada Yesus Nah Dia Memahami Bahwa Keselamatan Itu Bisa Diperoleh Dengan Yang Namanya Terbuat Baik Tetapi Bagi Kita Orang Kristen Efesius 2 8 Sampai Dengan Yang Kesepuluh Itu Sangat Jelas Bagi Kita Semua Bahwa Keselamatan Itu Adalah Pemberian Anugrah Semata Mata Pemberian Allah Bukan Hasil Usaha Kita Sebagai Manusia Efesus 2 8 Dan 10 Nanti Saudara-saudara Boleh Baca Sangat Sangat Jelas Bahwa Keselamatan Itu Adalah Pemberian Daripada Tuhan Bukan Hasil Usaha Manusia Bukan Karena Kita Berbuat Baik Tetapi Itu Semata-mata Adalah Keputusan Tuhan Bagi Umat Manusia Sampai Saat Ini Saudara Kalau Kita Punya Konsep Yang Salah Tentang Keselamatan Mungkin Di Dalam Konsep Pemikiran Kita Konsep Pemikiran Kita Kita Mengatakan Saya Melakukan Perbuatan Baik Agar Saya Bisa Selamat Saudara Itu Adalah Hal Yang Keliru Keselamatan Kita Tidak Bisa Mengintervensi Allah Itu Haknya Allah Haknya Allah Sendiri Kita Tidak Bisa Mengintervensi Kita Mau Selamat Atau Tidak Itu Keputusan Ada Di Dalam Tangan Tuhan Tetapi Saudara Jangan Takut Di Ayatnya Ke 27 Yesus Mengatakan Yesus Memandang Mereka Dan Berkata Bagi Manusia Hal Itu Tidak Mungkin Tetapi Bukan Demikian Bagi Allah Sebab Segala Sesuatu Adalah Mungkin Bagi Allah Buat Saudara Semua Orang Orang Percaya Yang Sudah Mengenal Kristus Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Hari Ini Saudara Ketika Engkau Mengenal Yesus Percayalah Percayalah Kepada Dia Bahwa Suatu Saat Nanti Engkau Akan Menikmati Kehidupan Yang Kekal Bersama Sama Dengan Dia Hari Ini Kita Kita Merenungkan Firman Tuhan Ini Lebih Dalam Lagi Kita Akan Melihat Bahwa Ternyata Anak Muda Ini Saudara Dia Punya Konsep Yang Salah Tentang Keselamatan Di Dalam Kehidupan Kita Terkadang Kita Punya Banyak Pertimbangan Kita Punya Banyak Konsep Dan Lain Sebagainya Tentang Keselamatan Namun Pada Pagi Hari Ini Saudara Saya Katakan Kepada Saudara Keselamatan Itu Mutlak Adalah Keputusan Tuhan Sendiri Manusia Tidak Bisa Mengintervensi Itu Itu Adalah Haknya Tuhan Kita Sebagai Manusia Kita Tidak Bisa Mengatur Keselamatan Itu Sendiri Oleh Karena Itu Kebaikan Yang Kita Lakukan Apapun Saat Ini Yang Kita Perbuat Di Dalam Dunia Ini Hal Hal Baik Kita Menolong Orang Sampai Mungkin Kita Merasa Sudah Terlalu Capek Menolong Orang Lain Itu Tentu Saja Bagi Kita Itu Adalah Kita Berjasa Namun Sebagai Orang Kristen Kita Perlu Memahami Bahwa Sampai Saat Ini Kita Masih Sanggup Melakukan Perbuatan Baik Itu Karena Tuhan Itu Karena Kebesaran Tuhan Dalam Kehidupan Kita Itu Karena Tuhan Tuhan pagi hari ini Dari Kisah Anak Muda Ini Bahwa Konsep Keselamatan Ternyata Ternyata Dampaknya Kalau Salah Ternyata Dampaknya Sangat Luar Biasa Mempengaruhi Seluruh Keadaan Kehidupan Kita Sehingga Kita Kita Bisa Dapati Diri Kita Suatu Saat Kita Akan Kecewa Dengan Respon Kita Terhadap Firman Tuhan Oleh karena Itu Saat Ini Saudara Saya Mengajak Kepada Kita Semua Kita Belajar Dari Kisah Ini Dimana Keselamatan Itu adalah Bukan Intervensi Dari Hasil Intervensi Manusia Dan Selanjutnya Poin yang kedua Adalah Faktor Apa Kalau kita Melihat Faktor Apa Yang menghambat Anak Muda Ini Sehingga Dia Tidak Bisa Mengalami Yang namanya Pertumbuhan Dalam Kehidupannya Atau Dia Kecewa Dengan Jawaban Yang Dia Terima Daripada Yesus Dia Pergi Dia Meninggalkan Yesus Dengan Keadaan Kecewa Dia Datang Dengan Kecewa Dia Pulang Juga Dengan Kecewa Oleh karena Itu Pagihan Kita Belajar Di Poin Kedua Sangat Jelas Pemuda Ini Sudah Jelas Tidak Mengenal Yesus Pemuda Ini Sudah Jelas Dia Tidak Mengenal Yesus Sedara Disini Dia Mengatakan Guru yang Baik Apa yang Harusku Perbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Cekal Jawab Yesus Mengapa Engkau Katakan Aku Baik Tak Seorang Pun Yang Baik Selain Daripada Allah Saja Saudara Ketika Dia Mengatakan Bahwa Guru Yang Baik Perhatikan Baik Kata Guru Yang Baik Isapa Sangat Bagus Guru Yang Baik Kalau Dia Mengatakan Guru Yang Baik Saudara Kalau Dia Melihat Bahwa Yesus Adalah Guru Yang Baik Tentu Saja Saudara Dia Tidak Akan Pergi Dengan Kekecohaan Dia Akan Mendengarkan Dan Melakukan Apa Yang Diucapkan Oleh Yesus Namun Saudara Sapaan Guru Yang Baik Ternyata Itu Hanyalah Bahasa Basinya Untuk Bisa Bertanya Kepada Yesus Jadi Dia Menggunakan Kata Guru Yang Kalimat Guru Yang Baik Untuk Bisa Mendekati Yesus Namun Yesus Sudah Tahu Apa Yang Menjadi Masalah Bagi Anak Muda Ini Jadi Terkadang Dalam Kehidupan Kita Saudara Kita Ini Menjadi Orang Kristen Yang Basa Basi Kita Basa Basi Di hadapan Hadirat Tuhan Terkadang Kita Datang Ibadah Atau Kita Mengikuti Ibadah Kita Mendengarkan Firman Tuhan Terkadang Hanya Formalitas Kita Hanya Basa Basi Saja Hati Hati Saudara Kalau Kita Basa Basi Di hadapan Tuhan Maka Pada Akhirnya Kita Akan Dapati Diri Kita Sama Dengan Pemuda Ini Kita Akan Pulang Dengan Kekecewaan Kekecewaan Demi Kekecewaan Akan Kita Alami Karena Kalau Kita Basa Basi Di hadapan Hadirat Tuhan Maka Sangat Jelas Kita Menunjukkan Bahwa Kita Sedang Menolak Firman Tuhan Ketika Kita Menolak Firman Tuhan Pada Saat Itu Keadaan Kita Tidak Akan Sama Lagi Oleh Karena Itu Pada Pagi Hari Ini Saudara Kita Kita Belajar Bahwa Ternyata Pemuda Ini Datang Di Hadapan Yesus Dia Hanya Basa Basi Kalau Ternyata Dia Mengenal Yesus Saudara Dia Tidak Mungkin Pulang Dengan Kekecewaan Begitu Juga Kehidupan Kita Saudara Kalau Kita Mengenal Yesus Kita Mengenal Tuhan Kita Tentu Saja Saudara Kita Tidak Kecewa Dengan Kehidupan Kita Saat Ini Mungkin Kita Kecewa Dengan Keadaan Kita Saat Saat Ini Saudara Perbaiki Pengenalan Kita Dengan Yesus Anda Hidup Saat Ini Saudara Hidup Saat Ini Bukan Sebuah Kebetulan Sebagai Orang Kristen Kita Mengerti Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Hal Untuk Mendatangkan Kebaikan Keadaan Anda Saat Ini Segala Sesuatu Yang Saudara Alami Saat Ini Allah Turut Bekerja Oleh karena itu Kita mau Belajar Semakin hari Kita mau Mengenal Tuhan Kita mau Supaya Pengenalan Kita akan Tuhan Terus Berulang kali Kita lakukan Dalam kehidupan Kita Semakin Semakin Kita Mengenal Tuhan Semakin Kita Melakukan Firman Tuhan Saudara Kita Mendengarkan Kita Merespon Firman Tuhan Iman Kita Pasti Akan Semakin Bertunggu Di hadapan Tuhan Tuhan Kita Tidak 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 Oleh karena itu Pada pagi hari ini Saya mengajak Kita semua Mari Saudara Ketika kita Datang di hadapan Hadir Tuhan Jauhkan Daripada Kehidupan Kita Yang namanya Bahasa-bahasi Atau sesuatu Yang kita Kenal dalam Perjanjian baru Namanya adalah Ibadah Hafalan Ibadah Hafalan Itu sangat-sangat Berbahaya Sangat-sangat Berbahaya Yesus Sangat Menentang Yang namanya Ibadah Hafalan Segala sesuatu Kita lakukan Hanya formalitas Saja Kita hanya Mau dilihat Orang Dan lain sebagainya Jangan Saudara Itu adalah Sebuah Olokan Kepada Tuhan Poin yang Kedua Adalah Pemuda ini Sangat jelas Tidak mengenal Yesus Hal ini Yang membuat Dia tidak bertumbuh Yang ketiga Ternyata Faktor yang Menghambat Pemuda ini Sehingga Dia tidak Bertumbuh Adalah Dia tidak Bersedia Membuang Apa yang Menjadi Penghambat Jadi Saudara Kita melihat Disini Di ayat 21 Kita baca Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh Kasih Kepadanya Lalu berkata Kepadanya Hanya satu lagi Kekuranganmu Pergilah Juallah Apa yang kau miliki Dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau akan Beroleh harta Di sorga Kemudian Datanglah Kemari Dan Ikutlah Aku Saudara Di ayat selanjutnya Di ayat 22 Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab Banyak Hartanya Inilah Faktor yang ketiga Atau poin yang ketiga Saudara Yang menjadi penghambat Orang ini Pulang dengan Kekecewaan Dia datang dengan Kekecewaan Dia datang dengan Bingung Pulang dengan Bingung Dan kekecewaan Kesedihan Saudara Seharusnya Sebagai orang percaya Kita datang dengan Sedih di hadapan Hadirat Tuhan Kita pulang dengan Bersorak-sorai Kita pulang dengan Penuh kegemberaan Namun terbalik Saudara Seperti yang saya katakan tadi Ketika saat kita Menolak firman Tuhan Pada saat itulah Keadaan kita Tidak akan sama Kita akan Keadaan kita akan Semakin lebih buruk Bukan semakin Lebih baik Saudara Kita datang dengan Keadaan buruk Kita pulang dengan Keadaan buruk Padahal kita sudah Datang kepada Guru yang benar Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Saudara perhatikan Kalimat Disini Yesus mengatakan Hanya Satu lagi Kekurangan Cuma satu Saudara Satu saja kekurangan Saudara Cuma satu Saudara Kekurangan Anak muda Seorang pemimpin Kaya raya ini Kekurangannya Cuma satu Seandainya pada Waktu itu Dia melakukan Apa yang Di Perintahkan oleh Yesus Yaitu Mengikut Yesus Menjual Segala hak Miliknya Dan Meninggalkan Semuanya Dan mengikuti Yesus Saya percaya Bahwa Dia akan pulang Dengan seorang Saudara Saudara Disini bukan Allah kita Tidak menginginkan Kita menjadi Orang kaya Kita boleh Menjadi Orang kaya Namun harus Kita perhatikan Bahwa Bagaimana Caranya kita Kaya Dan bagaimana Kita menggunakan Atau Bagaimana Kita mengelola Apa yang sudah Tuhan Percayakan dalam Kehidupan kita Jangan sampai Kita lebih Menyayangi Pemberian Tuhan Daripada Yang memberikan Pribadi Yang memberikan Kita lebih Mengasihi Barang yang Sudah Tuhan Berikan Daripada Kita mengasihi Tuhan Sendiri Harta Apapun Yang kita Miliki Saat ini Kesehatan Apapun Kita miliki Itu adalah Pemberian Daripada Tuhan Jangan kita Sombongkan Itu Saudara Jangan kita Mentuhankan Itu Jangan kita Mengilahkan Itu Saudara Menjadi Menjadi Batu Sandungan Bagi kita Sendiri Mendatangkan Kekecewaan Bagi kita Sendiri Saudara Tetapi Yang harus Kita Fokuskan Adalah Kita utamakan Adalah Tuhan Itu sendiri Saudara Sang Pemberi Dia yang Memberikan Jadi Jangan kita Fokus Kepada Apa yang Dia berikan Kita lupakan Orangnya Memberikan Kepada Kita Itu Namanya Kita berhianat Saudara Kita berhianat Oleh karena itu Saudara Anak muda ini Saudara Dia datang dengan Kesedihan Dia pulang Dengan Kesedihan Karena Apa Dia tidak Mampu Melepaskan Dia tidak Sanggup Melepaskan Saudara Dia tidak Mampu Meninggalkan Penghambat Yaitu Harta Kekayaan Sebenarnya Yesus Sudah Tahu Saudara Yesus Sudah Tahu Bahwa Yang menjadi Penghalang Bagi Anak Ini Anak Muda Ini Atau Pemimpin Ini Orang Kaya Ini Adalah Hartanya Sendiri Saudara Seharusnya Kita sebagai Orang Percaya Kita Pakai Apa yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Memuliakan Nama Tuhan Jangan Kita Pakai Itu Sebagai Sesuatu Yang Menjadi Batu Sandungan Dalam Kehidupan Kita Saudara Pada Pagi Hari Ini Kita Belajar Ada Tiga Poin Saudara Bahwa Dari Kisah Ini Kita Melihat Bahwa Kalau Kita Memiliki Konsep Pemahaman Yang Salah Tentang Keselamatan Maka Itu Akan Menghambat Pertumbuhan Iman Kita Yang Kedua Adalah Kalau Kita Tidak Punya Pengenalan Yang Benar Tentang Tuhan Kita Saudara Pengenalan Yang Benar Adalah Kalau Saya Definisikan Adalah Kalau Kita Mengenal Yesus Perkataan Yesus Apapun Yang Yesus Lontarkan Saudara Di dalam Keadaan Suka Ataupun Duka Prioritas Kita Adalah Perkataan Yesus Itu Adalah Bukti Kita Mengenali Yesus Bukti Kita Mengenal Tuhan Nah Poin Yang ketiga Adalah Tidak Bersedia Membuang Apa Yang Menjadi Penghambat Jadi Pagi Hari Ini Saudara Tuhan Hanya Meminta Satu Kekurangan Mu Satu Kekurangan Mu Cuman Satu Saudara Tapi Dia Tidak Sanggup Saudara Tapi Kalau Kita Melihat Kisah Ini Saudara Sangat Menarik Bahwa Anak Muda Ini Dia Datang Dia Bertanya Tentang Kehidupan Yang Kekal Setelah Yesus Memberikan Jawabannya Hanya Hanya Satu Syaratnya Terakhir Hanya Satu Orang Ini Tidak Sanggup Lepaskan Tidak Tidak Sanggup Mengikuti Bukan Tidak Sanggup Mengikuti Syarat Terakhir Ini Dia Mental Akhirnya Saudara Dia pulang Dengan Kekecewaan Dan Kesedihan Pagi Hari Ini Saudara Mari Kita Introspeksi Diri Kita Masing-masing Dalam Hidup Ini Saudara Apakah Yang Menjadi Penghambat Untuk Kita Percaya Kepada Tuhan Apa Yang Menghambat Kita Saudara Apa Yang Menjadi Penghambat Untuk Kita Bertumbuh Di Hadapan Hadirat Tuhan Mari Kita Introspeksi Diri Kita Masing-masing Mari Kita Bertanya Kita Melihat Lebih Dalam Lagi Apa Yang Menjadi Masalah Sehingga Kita Tidak Mengalami Pertumbuhan Di Dalam Kehidupan Kita Saudara Mungkin Bukan Halter Dan Kekayaan Kita Tetapi Mungkin Ada Hal Lain Kesombongan Kita Saudara Dendam Dengki Iri Kepada Orang Lain Kita Punya Kekerasan Hati Kita Punya Gengsi Kita Punya Kesombongan Yang Luar Biasa Saudara Itu Akan Menghambat Saudara Pertumbuhan Kita Itu Adalah Sampah Pertumbuhan Kita Dihadapan Tuhan Tidak Maksimal Saudara Saudara Kalau kita Berbicara Tentang Pertumbuhan Memang Pertumbuhan Itu Adalah Pemberian Daripada Tuhan Sendiri Kita Hanya Berusaha Namun Apa Yang Sudah Kita Lakukan Saat Ini Saudara Sudah Kita Berusaha Saudara Untuk Membersihkan Diri Kita Daripada Sampah Sampah Ini Saudara Saya Percaya Pada Pagi Hari Ini Kalau Saudara Membersihkan Diri Saudara Dari Sampah Sampah Yaitu Dendam Dengki Kesombongan Hal-hal Yang Merusak Diri Hal-hal Yang Destruktif Saya Percaya Saudara Bahwa Tuhan Akan Memberikan Pertumbuhan Bagi Iman Saudara Dan Saya Pada Pagi Hari Ini Saudara Demikian Sejauh Pemberitaan Firman Tuhan Di Pagi Hari Ini Mari Kita Bersama-sama Kita Mengoreksi Diri Kita Kita Mau Bertumbuh Di Hadapan Hadira Tuhan Kita Mau Periksa Kembali Diri Kita Apa Yang Menjadi Penghambat Dalam Kita Mengiringi Tuhan Apakah Kita Sulit Percaya Kepada Tuhan Jika Kita Sulit Percaya Kepada Firman Tuhan Maka Saudara Kita Pasti Akan Kecewa Kita Pasti Akan Menghadapi Kehidupan Ini Dengan Penuh Amarah Kekecewaan Demi Kekecewaan Pasti Akan Silih Berganti Datang Dalam Kehidupan Kita Namun Kalau Kita Percaya Kepada Tuhan Kita Setiap Hari Kita Melakukan Yang Namanya Merenungkan Firman Tuhan Kita Mengikuti Perintah Tuhan Saya Percaya Semakin Hari Pengenalan Kita Tuhan Semakin Luar Biasa Iman Kita Semakin Bertumbuh Luar Biasa Kita Semakin Hari Menjadi Orang Percaya Yang Sangat Menyenangkan Hati Tuhan Pada Pagi Hari Ini Saudara Demikian Sejauh Pemberitaan Firman Tuhan Yang kita Dengarkan Firman Yang sudah Kita Dengarkan Menjadi Rema Yang Menarik Dalam Kehidupan Kita Hari Demi Hari Kita Berdoa Bapak Bapak Di sorga Kami Ucap Syukur Pada Pagi Hari Ini Tuhan Engkau Hadir Melalui Firman Memberkati Kami Semua Tuhan Kami Rindu Untuk Bertumbuh Tolong Kami Tuhan Dengan Rokudus Semua Ada Beberapa Poin Yang sudah Kami Bahas Dari Kisah Anak Muda Ini Tuhan Bapak Kami Mohon Pada Pagi Hari Kiranya Rokudus Semua Bekerja Bagi Kami Biarlah Pada Pagi Hari Ini Tuhan Yesus Ketika Engkau Menemukan Hal-hal Yang Destruktif Dalam Kehidupan Kami Tuhan Tolong Kami Tuhan Kami Mohon Kepada Kau Tolong Kami Tuhan Yesus Bantu Kami Tuhan Yesus Berikan Kami Kekuatan Agar Kami Boleh Meninggalkan Hal-hal Yang Merusak Dalam Diri Kami Entah Itu Kesembongan Kekerasan Hati Dengki Iri Amarah Apapun Tuhan Kami Berdoa Tuhan Yesus Tolong Kami Tuhan Agar Kami Sanggup Melepaskannya Biar Kedepan Tuhan Kami Boleh Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Menyenangkan Hatimu Terima Kasih Tuhan Yesus Pagi Hari Ini Tuhan Kami Serahkan Seluruh Hidup Kami Dalam Tangan Kasih Setiamu Terima Kasih Untuk Firman Yang Amin Demikian Sejauh Firman Tuhan Yang Sudah Kita Dengarkan Salam